Sekarang sebagai kader, kita setiap saja terpakaian dimana dan kita akan siap mengemban amanah yang terjadi oleh DPP dan DPW. Ya kalau saya sebagai kader, saya ditemukan dimana saja. Apabila kalau sekarang misalnya ada informasi saya di waktu itu, saya akan terima. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Tapi juga akan masalahnya selalu semangat itu sebagai kemampuan saya. Ya Alhamdulillah, kok dukungan itu baik dari kader sendiri, juga kawan-kawan yang antara lain. Alhamdulillah, apabila itu hanya depan kita. Tapi memang sementara ini, dukungan dari kawan-kawan itu juga bagus juga untuk saya. Benar-benar ini, dukungan ini menjadi amanah bagi saya dan saya bisa menjalankan amanah yang diperlukan di apartai dan juga banyak kawan-kawan dan masyarakat tentunya. Apa yang ini Pak? Kalau kita berbicara Sarawakil-Lokil ini, kalau di kalembar ini ada tiga. Salah itu selain DPP, selain DPP, selain DPP, ada Wokar, Nasdem, dan Mirindra. Jadi kita sebagai pimpin juga kan sifatnya politik-koligial. Dan tentunya juga, kalau saya sebagai kader partai Nasdem, tentunya sangat harus berkondigasi juga dengan partai juga. Sehingga Nasdem yang selalu menjargon pembaruan dan reformasi itu terkeluarkan diri kami masing-masing sebagai salah satu kader partai Nasdem. Yang kedua tentunya sebagai perwakil dari masyarakat, kami sangat berkepentingan untuk bisa mengembang amanah dari masyarakat itu. Sehingga masyarakat yang memilih kita terutama bisa istilahnya menikmati pembangunan dari Kedemutan Barat. Apalagi sekarang, kita di Nasdem ini adalah pendukung utama Bapak Sotermijit dan Pak Rian Osan. Tentunya sebagai pendukung, kami akan mengawal di waktunya Bapak Sotermijit dan Pak Rian Osan ini dalam visi-visi mereka, sehingga visi-visi mereka yang selama awal kampanye, pilkada kemarin di Indonesia dibicarakan, kami akan mengawal. Tentunya dengan seobjektif mungkin, kalau ada Kedemutan Barat atau Kedemutan Barat, kita wajib juga mendukungnya dengan yang sebagai pendukung terutama tentunya.